Dua unit mobil terbakar di jalan lintas Sumatera Asahan, Sumatera Utara. Kedua mobil terlibat tabrakan hingga terbakar. Tugas memadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api. Beruntung seluruh korban dari kedua mobil berhasil dievakuasi warga sebelum mobil terbakar. Dugaan sementara kecelakaan terjadi saat kendaraan sedan melaju dari arah kisaran menuju rantau perapat, mengambil jalur kanan hingga menabrak mobil dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan sebanyak delapan penumpang mengalami luka-luka.